Nah oke, untuk menjawab pertanyaan kalian sebelumnya, kenapa si perempuan itu biasanya tidak ngantuk dan tidak cenderung tertidur seperti pria ketika selesai melakukan hubungan seksual? Ternyata ada banyak faktor jawabannya. Nah apa aja? Simak video aku berikut ini. Hai, kembali lagi dengan saya Dokdan di channel Youtube Kata Dokdan. Nah hari ini aku akan bahas pertanyaan kenapa perempuan itu cenderung lebih tidak ngantuk atau lebih tidak gampang tertidur setelah melakukan hubungan seksual? Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi semacam ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Dokdan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Oke, buat kalian yang ingin tahu kenapa kok pria itu lebih gampang tertidur dan capek ketika melakukan hubungan seksual, kalian bisa lihat dulu di video selanjutnya supaya kalian nyambung dengan topik kita kali ini. Jadi kali ini Dokdan akan langsung bahas kenapa sih perempuan itu lebih strong atau lebih kuat atau lebih tidak mudah ngantuk ketika selesai melakukan hubungan seksual. Ternyata ada berbagai alasan. Jadi alasan yang pertama adalah karena perempuan itu lebih susah untuk mendapatkan orgasme dibandingkan pada pria ketika melakukan hubungan seksual. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, ketika mencapai suatu orgasme pada saat melakukan hubungan seksual, ternyata tubuh pria itu akan menghasilkan tiga macam hormon, yaitu adalah endorfin, oksitosin, dan prolartin. Dimana intinya ketiga hormon ini akan membuat pria itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih capek, dan lebih mudah mengantuk. Ini adalah alasan kenapa pria itu cenderung lebih mudah tidur ketika selesai melakukan hubungan seksual. Nah, sedangkan pada wanita, sebenarnya tiga hormon ini juga cenderung akan diproduksi setelah dia mencapai orgasme. Masalahnya adalah perempuan itu lebih jarang mencapai orgasme dibandingkan pada pria ketika melakukan hubungan seksual. Jadi ada suatu penelitian pada Journal of Sexual Medicine yang dilakukan di luar negeri, dimana pada penelitian itu dikatakan bahwa 80% pria akan mencapai orgasme setelah mereka melakukan hubungan seksual. Sedangkan kalau pada perempuan itu hanya 60% yang mencapai orgasme ketika mereka melakukan hubungan seksual. Jadi memang rata-rata perempuan yang mencapai orgasme itu lebih sedikit dibandingkan dengan pria, sehingga resiko terjadi rasa ngantuk tadi juga akan berkurang. Nah, padahal penelitian ini dilakukan di luar negeri, dimana perempuan itu lebih sadar tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan orgasme pada saat melakukan hubungan seksual. Coba kalian bayangin di negara-negara timur seperti Indonesia, dimana perempuan itu cenderung punya mindset bahwa seksual itu adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk melayani suaminya. Jadi mereka itu nggak perlu mencapai orgasme. Artinya perempuan Indonesia pasti lebih sedikit yang mencapai orgasme pada saat melakukan hubungan seksual. Kemudian alasan yang kedua adalah karena pria itu dianggap lebih capek pada saat melakukan hubungan seksual dibandingkan dengan wanita. Jadi alasannya adalah dianggap bahwa pria ketika melakukan hubungan seksual itu pria cenderung lebih aktif dibandingkan dengan wanita, sehingga energi yang terbuang itu akan lebih tinggi. Tapi ini tidak mutlak ya, karena sekarang pun banyak perempuan yang cenderung lebih aktif malah lebih aktif dibandingkan prianya pada saat melakukan hubungan seksual. Tapi ada penjelasan ilmiahnya. Nah, pada saat berhubungan seksual ternyata ada pembakaran energi yang berasal dari glikogen. Jadi glikogen itu adalah kayak semacam cadangan energi yang terdapat pada otot. Nah, terlogikanya otot pada laki-laki itu cenderung lebih banyak dibandingkan pada perempuan, sehingga pembakaran glikogennya pasti lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada lebih perempuan. Otomatis ini akan membuat seorang laki-laki merasa lebih capek ketika melakukan hubungan seksual. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena pada laki-laki dikenal ada yang namanya periode refraktor. Jadi periode refraktor itu apa? Gampangannya adalah suatu periode istirahat. Jadi ketika seorang pria itu mengalami orgasme, maka dia akan masuk ke dalam periode refraktor. Pada saat periode refraktor ini, maka tubuhnya itu akan di-shutdown. Dimana seorang pria itu akan menjadi lebih lemas, kemudian tidak bisa ereksi, kemudian tidak memiliki nafsu seksual, dan lain-lain pada saat periode refraktor. Sampai dia bisa mencapai orgasme yang berikutnya. Nah, sedangkan pada perempuan itu tidak terdapat yang namanya periode refraktor ini. Jadi artinya seorang perempuan itu dapat melakukan orgasme berkali-kali atau multi-orgasme. Jadi kalau ada periode refraktor, biasanya pasti ada shudownya dulu, dan ini yang seringkali membuat pria ketiduran pada saat periode refraktor. Kemudian alasan yang terakhir adalah karena perbedaan psikologis. Jadi kalau pada pria, secara psikologis dari teori evolusi, bahwa fungsi pria di dunia ini adalah untuk menghasilkan keturunan supaya manusia itu tidak punah. Jadi mereka sudah diprogram di alam bawah sadarnya bahwa tujuannya melakukan hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan. Nah, setelah mereka selesai melakukan tugasnya, otomatis tubuhnya akan di-shadow, akan istirahat, akan mengumpulkan energi, supaya dia dapat melakukan tugas yang berikutnya, yaitu untuk melakukan pembuahan lagi. Sedangkan kalau pada perempuan, itu psikologisnya berbeda. Ketika mereka selesai melakukan hubungan seksual, biasanya mereka itu masih ingin melakukan intimasi atau masih ingin bermesraan dengan pasangannya. Jadi biasanya perempuan itu masih cenderung lebih fokus setelah mereka selesai melakukan hubungan seksual. Nah, itu adalah empat alasan mengapa perempuan itu lebih tidak mudah mengantuk ketika selesai melakukan hubungan seksual. Nah, bagaimana menurut kalian? Sudah benar atau enggak? Atau mungkin ada yang kurang? Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ide untuk konten selanjutnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu pada video channel Youtube Kata Dogan berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax